Halo semuanya, nama aku Lily Aku disini mau menjawab beberapa pertanyaan dari kalian yang masuk ke DM Instagram aku di atlilyeslita Nah, kebanyakan rata-rata tuh pada nanyain gimana sih kak caranya masuk FKUGM Makanya disini aku mau berbagi pengalaman aja sih buat kalian siapa tau ini berguna Nah, yang pertama itu adalah berdoa Menurutku berdoa sama rido dari orang tua, dari keluarga tuh penting banget Karena kalau misalkan nih kalian udah usaha tapi ternyata Allah berkendak lagi nih Kayak ternyata gak dirido ini Usaha kalian juga sia-sia kan Dan aku yakin banget setiap kita baca doa itu sebenernya adalah kita sedang menguatkan diri sendiri setiap kali kita baca doa Itu kita lagi menguatin diri sendiri Menyebutkan lagi apa sih keinginan kita, apa sih tujuan kita Makanya doa ini penting banget Terus karena aku seorang muslim sih tipsnya dari aku adalah Lakukan kewajiban dari puasa, sholat, dan lain-lain Kalau kalian punya kemampuan lebih lakukan puasa Senin Kamis Karena katanya nih kalau puasa Senin Kamis Kalian apa yang kalian inginkan tuh akan tercapai Dan menurutku karena kalian juga punya banyak waktu dan kalian ngerasain seberapa berat ngelakuinnya Kalian pasti akan semangat gitu Terus sholat duha dan juga sholat malam Jadi kayak kamu belajar sampai malam, tidur bentar, terus sholat malam, baru tidur lagi paginya, baru sholat subuh Menurutku dengan kayak gitu kamu tuh meminta terus dan mengharapkan bahwa kamu diri doi Jadi menurutku doa itu adalah nomor satu dan penting banget Kalau kalian berusaha tapi gak diri doi, kalian gak bisa Tapi kalau kalian diri doi dan kalian juga tidak berusaha Juga mungkin gak bisa Jadi itu penting, Mak Terus yang kedua Belajar Belajar, waktu itu aku belajar udah dari setahun sebelumnya Jadi aku butuh waktu satu tahun sebelumnya Nah, gimana cara belajarnya? Aku akan belajar dari jamnya dulu ya Jadi aku masuk sekolah itu jam 7, seperempat sampai pulangnya jam 2 Nah, kalau aku, aku tadinya, tadinya aku pasti aktif di sekolah Jadi tetap pulang jam 5 Terus belajar ya, kalau pas DPR aja Tapi begitu aku masuk ke kelas 3 SMA, begitu setahun itu Aku langsung full, aku lepasin semua ekstra kulikuler sama kegiatan Ya, sebenarnya ada sih, aku ambil dikit-dikit tapi gak sebanyak dulu Nah, terus caranya adalah aku akan bangun pagi buat sholat subuh itu sekitar jam 5an Habis aku bangun, aku sholat subuh Aku akan baca dulu buku belajar dulu Sekitar 1 jaman lah ya, sampai jam 6 Terus kemudian mandi, makan, terus setengah 7 berangkat Nah, habis itu pulangnya, aku akan pulang jam 2 Terus habis itu di sekolah, aku akan pakai istirahat pertama buat sholat duha Terus kalau ada waktu tambahan buat makan, makan Terus untuk istirahat kedua tuh baru aku pakai buat makan siang Terus aku akan pulang jam 2 Nah, dari pulang jam 2 ini, biasanya aku akan ada les jam 3 Kalau misalkan ada kelas tambahan, aku biasanya aku akan ambil kelas tambahan di sekolah Bisa gak bisa, maksudnya kadang kan kelas tambahan cuma buat murid-murid tertentu nih Kalau emang punya ada waktu, aku pasti akan tetap ikut kelas tambahan Walaupun mungkin nama aku gak ada di situ Karena ya menurutku kapan lagi gitu dapet pelajaran tambahan gratis Terus aku akan pergi les jam 3 sampai jam 6 sore Itu seminggu paling cuma 2 kali Kalau misalkan aku lagi gak les Misalnya aku tetap pulang ke rumah, mandi, makan, terus belajar lagi Nah, kalau aku les nih, kan jam 6 baru pulang Habis jam 6 aku pulang ke rumah, mandi, makan, terus aku lanjut belajar lagi Jadi sekitar jam 7an Jam 7 tuh aku akan belajar sampai jam 10 malam atau jam 11 malam baru aku tidur Terus aku akan bangun jam 2 buat sholat Terus habis sholat nanti aku tidur lagi Nanti aku bangun lagi jam 5 keselakannya Dan kayak gitu lagi Seterusnya Nah, terus apa aja sih materi yang dipelajarin Satu, penting banget buat kalian digarisbawahi Bahwa kalian ke sekolah itu bukan cuman menuhin tuntutan sosial Karena menurutku banyak banget orang tuh ke sekolah cuman ya tuntutan sosial aja Seorang anak harus ke sekolah Jadi yang dilakukan di sekolah adalah mereka nungguin jam pulang Pas udah begitu sampai sekolah Yaudah, gak mikirin apa-apa, ngobrol Atau misalkan gak ngobrol pun cuman pikirannya kosong Ngelakuin apa yang harus dilakuin Dan disuruh pulang tanpa mendapat ilmu Nah, menurutku Hmm, kalau aku sih ya Aku akan ke sekolah itu untuk cari ilmu Jadi aku tau apa yang aku cari Materi, kayak apa nih yang harus aku pelajari Nah, terus aku maksimalin nih Karena itu waktunya belajar ya aku maksimalin buat belajar Nanti waktunya main ya aku maksimalin buat main Aku gak mau nih kalau cuman ke sekolah Sebagai pemenuhan kebutuhan sosial aja Aku ke sekolah karena aku butuh Bukan aku disuruh Aku ngomong nih kalau cuman kayak Ngebuang waktu Berapa tuh dari jam 7 jam sampai jam 2 Ngebuang waktu 7 jam Cuman buat mengong Gak dapet apa-apa Daripada 7 jam itu kebuang sia-sia Aku pasti akan maksimalin dapet ilmu disitu Jadi, kalau misalkan pada seakhirnya di rumah Aku butuh melakukan sesuatu hal lainnya Yang gak masalah Aku gak Aku kayak udah belajar tadi 7 jam di rumah Aku tinggal maksimalin hal lain gitu Beda dengan mereka yang 7 jam bengong Sampai rumah bingung Terus habis itu ada tugas dan lain-lain juga Ya kayak Ya Kalian tuh gak ke sekolah tuh bukan hal yang enak gitu loh Suruh duduk Gak boleh makan Gak boleh minum Terus Kalian cuma dapet percuma Dan gue tunggal banget Habis itu yang perlu diperhatikan adalah Apa isi yang kalian pelajarin Kalau aku Aku lebih suka ngejawab soal Daripada aku baca teori Jadi Ketika kita tahu nih Secara utuh sebuah teori Belum tentu ketika kita ditanyain Soal yang spesifik Kita akan tahu Kadang kayak Aduh iya ya Kalau yang bagian itu apa ya Makanya Kalau aku dibalik Aku mending baca soal dulu Baru aku cari teorinya Karena baca soal ini Nge-trigger kita untuk Pengen tahu Sebenarnya apa sih Yang pengen kita ketahuin gitu Sebenarnya poinnya Apa sih yang harus kita tahu Nah itu baru kita Baca ke Teorinya apa Aku biasanya Mematok diri sendiri Aku akan mematok dalam satu hari Pas demonstrasinya nih Dalam satu hari Aku akan ngehabisin Waktu itu sekitar 20 soal Dan Aku gak pake guru les privat Kenapa? Karena buat aku Aku mau Melogika Itu sendiri Dan aku mau Mencari tahu sendiri Jadi Aku gak mau didikte Kalau didikte kan Aku cuma ngikutin Orang yang ngomongin ya Terus kalau misalkan Dia pergi Aku gak bisa ngelakuin apa-apa dong Gak Aku mau memahami Apa yang aku pelajari Makanya Aku dalam 20 soal itu Biasanya aku coba nih 20 soal Satu soal kan Satu menit ya Kalau ujian Jadi aku ngadinya Ini 20 soal Aku kasih waktu 20 Menit Terus aku kerjain sendiri Set 20 menit Aku tutup Terus aku buka lagi Kuncinya aku lihat Berapa banyak yang salah Dan berapa banyak yang aku gak bisa Yang salah Nanti akan aku cari Caranya di buku Yang gak bisa Berarti aku harus baca Lagi teorinya Full satu bab di buku Habis itu Aku akan nilai nih Misal hari ini Aku jadwal di hari Senin Dan aku matematika Selasa fisika Rabu Matematika Fisika Rabu Kimia Bahasa Indonesia Aku selalu punya jadwalnya itu Dan aku tulis di dini Nah Kalau misalkan Hari Hari Seninnya Matematika Aku ngerjain 20 soal Aku dapet Nilai 7 Berarti Besok waktu aku ngerjain Soal lagi Aku harus dapet nilai 7,5 Kalau misalkan gak bisa Saat itu ya gak apa-apa Tapi berarti aku menyadari Bahwa aku gak memiliki Perkembangan apapun Kayak gitu Terus Nanti Si soal waktunya Setelah aku ngerjain soal Aku bakal Nge-review Tentang materinya itu Apa aja yang udah aku pelajarin Apa aja yang aku gak bisa Aku cari teorinya Dan aku baca full teorinya Jadi Setelah aku baca teorinya Ketika ada soal mirip Yang berbeda Aku tetap bisa jawab Karena aku udah baca teorinya Gak cuman yang ada di soal nih Aku bacanya full Jadi di soal Mentrigger ke teori Tapi teorinya dibaca full Dibalik lagi ke soal Aku udah bisa Kayak gitu lah logikanya Udah nih Aku biasanya mentarget adalah Satu hari 20 soal Dan itu 20 soal itu Nanti dijawab 20 menit Habis itu aku bikin Pembahasannya langsung Jadi aku punya buku Pembahasan soal-soalnya Sampai tebel gitu Terus habis itu Aku akan baca teorinya Nah selain itu Aku akan menjadwal juga Bahwa misal hari ini Matematika Selain aku baca soalnya Dan aku membahas teorinya Yang ada di soal Aku juga punya Materi sendiri Yang harus aku kerjain Jadi Selain yang ada di soal Ada satu bab Misal nih Aku hari ini harus baca bab 9 Entah bab 9 ini ada di soal apa enggak Hari itu aku akan tetap baca bab 9 Kayak Misal 5 halaman Ya hari ini harus 5 halaman selesai Kapan aku tidur Kalau itu udah selesai Kalau aku bisa nelesain lebih awal Ya aku tidur awal Kalau aku enggak selesai Aku selesain dulu Baru aku bisa tidur Gitu Nah poinnya adalah Berusaha lah untuk Memahami bahwa Yang kalian pelajarin ini Adalah sesuatu yang kalian butuhin Bukan kewajiban Itu akan beda rasa ya Kalau kamu memikir ini kewajiban Kamu akan ngelakuin setengah hati Dan kamu akan Banyak ngeluhnya Dan kamu enggak paham poinnya Apa yang kamu lakuin Kamu pasti akan berpikir Aku lagi ngapain sih Guset aku pusing banget Ngapain sih aku harus kayak gini Harus banget ya Aku ngelakuin ini Tapi kalau kalian paham Bahwa yang kalian pelajarin Itu adalah sebuah kebutuhan Maka kalian akan dengan sendirinya Aku butuh nih Aku mau tau Aku harus bisa Karena aku butuh Karena ini berguna Karena ini Karena itu Dan kalian akan semangat Menangis dirinya Nah Udah kan Habis itu Jangan lupa Nulis Apa Yang jadi Target Harian kalian Di bimbing Dulu aku punya banyak banget Kertas-kertas kayak gini Ini salah satu contoh Kertasnya ya Nih kayak gini Ini adalah Target-target Yang harus aku lakuin Jadi aku akan nulis Targetnya Misalnya Tanggal 20 Selesai buku A Tanggal 30 Selesai buku B Itu harus aku tulis Jadi nanti Kalau pas tanggal 20 Aku melihat nih Hah Ini udah tanggal 19 Tapi masih kurangnya banyak Berarti aku harus sembur Ini masih tanggal Ini udah tanggal 20 Dan bukunya udah selesai Berarti achieve Karena Aku udah menarget Dalam satu tahun ini Apa aja yang udah harus Aku selesai ini Itu aku udah tau Makanya dari satu tahun ini Aku bagi Ke beberapa tanggal Jadi kayak Aku melihat Ke whole seluruhan Kalau enggak Terus aku bagi Beberapa tanggal Kalau enggak Misalnya nih Kalian bikin Hmm Kalian Bikin Cuman baca aja Kalian pasti kayak Ah males Ah Besok lagi Ah males Ah besok lagi Setelah satu tahun Baru kalian sadar Bahwa kalian Ngelasain satu buku aja Enggak bisa Sedangkan Untuk mendapatkan itu Waktu itu aku pengen Masuk FKUGM Kalian harus Paling enggak bisa Lima buku Tuhan Susah ya Lanjut Habis itu Yang keberapa nih Keempat ya Kalian harus punya Motivasi Ini harusnya tadi Di nomor dua sih Motivasi Kenapa? Karena Capek guys Untuk Mendapatkan sesuatu Yang mungkin Cukup berat Itu capek Jadi kalian harus tahu Apa alasannya Kalian mau dapet itu Dan Apa motivasinya Aku udah Ngerencanain Sekolahku Dari jaman Aku SD Jadi dari jaman Aku SD Aku yang ngerencanain Bahwa aku mau Masuk SD Dimana SMP dimana SMA dimana Dan kuliah dimana Nah Pas Dari SMP Dan SMA Itu enggak sesuai Yang harapan aku Bukan karena Nilaiku Waktu itu Lebih karena Peraturan yang Berubah Sehingga aku Enggak bisa Keterima disitu Mendam banget Aku waktu itu Karena kayak Ya ampun Aku juga enggak Enggak bego Dan aku tuh Berusaha maksimal Apakah usahaku Enggak dinilai Cuman karena Adanya peraturan Gitu Akhirnya aku Meluapkan ini Ke kuliah Pokoknya Yang satu ini Aku enggak boleh gagal Aku harus bisa Keterima Dan Ini yang paling penting Sebenarnya Ada Fase hidup Akhirnya Aku Menuliskan Dari jaman dulu Bahwa nih Aku nulis itu Estelitaliana PD Reguler UGM 2011 Aku tulis Gede Terus aku tempel Di gini Oh Aku punya Lagi kayak gini Tapi pas udah jaman kuliah Aku bikin Kayak gini Kayak nice Aku selalu punya tulisan Kayak gitu Aku selalu punya tulisan Kayak gitu Ketika aku mau sesuatu Jadi Aku akan membaca Baca ulang Aku semakin percaya Aku akan selalu cari cara Kalau kalian sebut Mestakung Itu aku percaya Itu yang akhirnya Mestakung Karena Ketika kalian memikirkan Itu berulang-ulang Diucapkan Lewat doa Kalian baca Maka kalian Lama-lama percaya Dan akan mencari Jalannya Itu yang menyebabkan Mestakung Itu ada Gitu Kelima Tulis materi Yang susah Kalian pahami Atau materi Inti-inti Poin Yang kira-kira Bakal keluar Di Dini Jadi Setiap kalian bangun pagi Kalian langsung baca Materi Dan kalian Nggak mungkin lupa Kalian baca Terus-benerus Jadi misalnya Rumus Tentang Panas Konversi panas Itu selalu keluar Tulis rumus itu Bede-bede Di kertas Terus tentel Di dinding Di depan Ketika kalian bangun Jadi Dinding yang kalian lihat Pas kalian bangun Jadi pas kalian bangun Langsung tuh Kelihatan rumusnya apa Dengan sendirinya Kalian akan baca terus Dan kalian akan hafal Selain itu Jangan lupa bikin Jembatan keledai Karena Ngapalin biologi Itu Susah Banget Jadi aku bikin Jembatan keledai Kayak Mungkin dari nama depannya Urutannya Apa Bahkan dulu aku bisa ngapalin Kapan jadi spesies Kapan jadi kingdom Kapan jadi itu Terus aku hafal Karena aku bikin Jembatan keledainya Dan itu aku tulis Dan kalau misalnya Temen-temenku butuh Nanti aku akan membagikan Ke mereka Kalau mereka paham Kalau enggak ya Yaudah Buat aku sendiri Dan aku ngebayanginnya Juga misalnya Ngomongin Apa ya Jembatan keledainya Misalnya daun hijau Aku akan membayangkan Misalnya daun hijau Itu nanti Menggambarkan tentang Urutan apa Gitu-gitu Pokoknya Penting buat kalian Oh iya Yang ini Ini juga tips lagi Jadi aku punya Banyak buku kecil-kecil Seukuran kayak gini Nah biasanya Buku-buku kayak gini Aku tulis sebagai Rangkuman Satu buku nih Misalnya buku pantufatika Ini buku fisika Jadi tiap aku habis baca Itu caranya adalah Aku baca satu bab langsung Atau ya Beberapa poin langsung Terus buku bacaannya Aku tutup Terus aku buka buku ini Terus aku catat ulang Seingetku Nah disitu Kalian akan sadar Mana yang kalian inget Mana yang kalian lupa Kalau kalian ngerasa lupa Kalian baca ulang Diinget-inget Kalian baca ulang Diinget-inget Terus kalian tutup Terus kalian bukain lagi Kalian tulis Dengan kayak gitu Kalian tahu Mana yang kalian inget Mana yang kalian lupa Dan yang kalian lupa Pasti kalian sadar Dan langsung kalian baca lagi Sehingga kalian inget Kalian berusaha Nginget-inget Beda sama Kalau kalian nyalin Kalau kalian nyalin Ya Nggak mungkin lupa Ngeliat aja Terus kalian pasti bisa Dan kalian pasti ngerasa inget Tapi kalau kalian nutup bukunya Dan bener-bener cuma pake Yang ada di kotak Itu pasti kalian lebih inget Karena kalian akan berusaha Jangan nyampe Lupa jangan nyampe Lupa kalian hafal-hafalin Biar kalian nanti Bisa ditulis Tutup nulis Itu kalian akan Menghafal Dengan sendirinya Gitu Nah buku-buku yang kecil Kecil-kecil kayak gini Biasanya aku masukin tas Karena kecil-kecil kan ringan Terus pas buka Butuh Pas Butuh apa Misalnya butuh yang Pelajaran kimia Ya tinggal ambil buku kimia Butuh pelajaran apa Ya tinggal ambil apa Kayak gitu Nah yang ke-6 ya ini berarti Yang paling penting adalah Kalian ngeliat Apa tujuan kalian Jadi Waktu itu aku pengen banget Masuk FKUGM Terus Aku tau bahwa Nilai minimal Untuk Waktu itu adanya Cuman 1 kali ujian Yaitu SNMPTM Cuman 1 itu doang Dan itu nasional Kalau kalian mau Keterima Itu nilai minimal Kalian ada di Angka 53 Kalau gak salah Hasil ujiannya itu Itu dengan sistem Satu soal 1 Eh Satu soal 4 Kalau salah Minus 1 Yang aku lakukan adalah Aku nulis Nilainya Terus Aku cari Berapa banyak orang Yang akan Yang tahun lalu Daftar ke situ Jadi Aku tau Dan berapa yang keterima Jadi aku tau Bahwa sainganku adalah 1 banding sekian Kalau gak salah Waktu itu sainganku 1 banding 500 Jadi satu kursi yang diterima Itu diperbutin 500 orang Otomatis aku harus Pinter banget Atau spesial banget dong Kalau kalian ngomongin Link dan lain-lain Aku gak ada link Gak ada apa-apa dong Atau apa-apa Dan menurutku Gak fair dong Kalau itu ngomongin tentang link Makanya aku bener-bener Yang Belajar banget Bayangin coba Ada 499 orang Yang harus aku kalahin Jadi aku tuh bikin Misal nilai minimal 63 Yaudah Dalam 1 minggu sekali Di hari Sabtu Atau hari Minggu Aku akan Ngerjain soal Yang langsung banyak Sebanyak soal Yang seharusnya Misal yang dikasihin Soalnya jumlahnya Waktu itu Kalau gak salah 120 Maka dalam 1 hari itu Aku akan ngerjain 120 soal Dengan target Waktu yang dikasih Jadi Waktunya 3 jam Gitu misal Yaudah Aku akan ngerjain 3 jam itu Di kamar Aku pasang alarm Terus aku siapin Soalnya 3 jam Aku akan ngerjain 120 soal Sesuai yang Kira-kira dikeluarin Tahun lalu Atau apa Pengalaman-pengalaman Tahun lalu Habis 3 jam selesai Aku akan Ngambil jawabanku Aku teliti Dengan kunci Yang udah ada Terus aku cek Dan berapa Nilainya Berapa yang salah Berapa yang benar Aku liat Apakah nilai ku Udah achieve target Atau belum Terus Aku liat Apa namanya Aku liat Apa aja yang aku gak bisa Apa aja yang membuat nilai ku Tuh kurang Materi apa aja Aku gak bisa Hari itu aku pelajarin lagi Dan aku liat Kira-kira nih Nilai 62 ini udah kelewatan Belum Kira-kira nih Ketika nilai ku sekarang 59 Temen-temenku tuh ada nilai berapa Karena temen-temenku Dan orang-orang di luar sana Itu sainganku Jadi Kalau aku mau menang Dari 1 Banding 500 orang Berarti aku harus Ada di atas mereka jauh dong Itu yang aku Lakuin Nah Sorry to say Tapi sometimes Orang tuh cepet puas Atau sometimes Orang melakukan Sesuatu Yang menurut dia udah keras Ternyata Kalau dibandingin orang lain Itu gak sekeras itu Nah itu hal yang Aku takut terjadi pada aku Aku takut Menurutku Aku udah kerja keras Dibanding sekitarku Aduh Udah kerja keras Eh ternyata Dibanding orang lain Ternyata bukan apa-apa Makanya aku tetap Akan terus berusaha Semaksimal mungkin Aku ngeliat Sebanyak apa orang di luar sana Yang menjadi Saingku dalam merebut korsi Bukan dalam berteman Kita saingan ya Tapi Karena itu memang korsi Diperbutkan gitu Dan aku liat Dimana posisiku Terus Aku liat Apakah aku bisa Dapet itu atau enggak Jangan lupa Cari tau Dia buka program Apa aja Jadi Kalau di UGM Itu ada Internasional Ada reguler Jadi kalian harus tau nih Kalian mau masuk program apa Terus Kalian harus tau Mereka itu Nerimanya Lewat jalur apa aja Selain lewat jalur apa aja Kriterianya apa aja Misal Nggak boleh buta warna Atau Misal Dia harus Lurusan dari SMA Dan harus IPA Setau kok Kalau KUGM tuh Harus SMA Dan harus IPA Usianya berapa Tadi nilai minimal Keterimanya berapa Terus programnya ada apa aja Itu kalian harus Baca langsung Kalian bisa langsung Buka webnya Atau tanya ke kakak Kelas kalian Atau tanya ke guru kalian Itu penting banget Menurut aku Jadi kalian tau Syarat-syarat yang harus Diisi itu apa aja Terus Kalau misalkan Syarat ketentuannya Udah masuk Kalian harus tau Minimal nilainya itu Berapa Dan ada apa aja Jalurnya Dan kalian mulai Menyusun strategi Dari situ Penting banget Habis itu Ini yang ke tujuh Atau ke delapan Ketujuh kayaknya Sering-sering Ikut tryout Kenapa? Karena tryout itu Adalah mencoba soal Dan kamu gak usah Capek-capek Neliti sendiri Kayak yang tiap aku lakuin Hari Sabtu Atau hari Minggu Nilainya udah langsung Keluar lebih jelas Dan keuntungannya adalah Tryout Kamu udah langsung Di ranking sama orang lain Misal nih Kampus yang kamu tujuh itu Paling susah Dia urutannya Di ranking satu Kamu ambil universitasnya Yang ngeranking satu pula Terus ranking kamu Dari seratus orang Kamu di ranking Ke delapan puluh Sedangkan Peminatnya banyak banget Ya bayangin aja Berarti 70 orang Di atas kamu Juga udah nilainya Lebih bagus dari kamu Susah dong Buat achieve itu Kok kamu emang Di nomor satu Di pilihan yang paling bagus Di universitas yang Paling bagus pula Dari satu Sampai seratus orang At least Kamu ada di ranking Satu Sampai sepuluh Kayak gitu loh Jadi Menurutku tryout Berguna banget Kamu latihan soal Dan kamu tau Posisi kamu dimana Sehingga kamu tau Kalau kamu tuh Masih harus Catch up lagi Atau kamu tuh Udah sebenernya Udah cukup Dan tinggal meneruskan aja Atau harus berusaha lebih keras Gitu Nah ini yang orang suka bilang Bahwa Kalau misalkan Habis itu gak dapet Atau misalkan Mau maju Tapi udah takut Mereka akan bilang Ya gimana yang keterima tuh Link semua Ya gimana Aku gak punya Jadi aku gak mungkin Bisa keterima Bullshit Ketika kalian ngomong Kayak gitu adalah Ya kalian cuman gak percaya aja Sama diri kalian sendiri Kalau misalkan Ternyata biaya-nya mahal Ada yang namanya Bidik misi Dan banyak banget Kenalan aku Yang bisa masuk Dengan bidik misi Kalian dapet Biasiswa gratis Dan kalian dapet Uang per bulan Bidik misi gak bisa Kalau kalian Niat kalian bisa dapet Biasiswa di Banyak banget tempat Salah satunya Suku kuku dapet Biasiswa Bahkan sampai S2 Dan sekarang Alhamdulillah Dia sukses Terus Kalian ngomong Itu isinya link semua Yang keterima tuh link semua Atau yang keterima tuh Cuman anak orang-orang kaya Tau gak sih ketika Kalian ngomong kayak gitu tuh Sakit hati gitu Kayak Gila ya Aku kesana tuh dengan belajar Aku kesana dengan berusaha Terus kalian cuman nilai Dari Duit doang Atau dari link doang Gitu Wow Itu sebuah Pelecehan menurutku Tenang Tenang banget Aku bukan siapa-siapa Aku bener-bener Gak ada keluarga dokter Di keluarga aku Dan buktinya aku masih bisa Keterima-keterima aja Dan temenku Banyak banget Rata-rata juga Yaudah Dia mengikuti tes Pada suajarnya Keterima-keterima aja Gitu sekarang Jadi Jangan Kasih makan Diri kamu Dengan Hal-hal yang sebenarnya Pengen kamu denger Kamu tuh hanya ingin Merasa kayak Lega Dan membiarkan diri kamu Bermalas-malasan Dengan Mitos-mitos kayak gitu Terus Kalau kalian mikir Ya enak sih kakak Mungkin Anda Keluarganya Ya enak sih kakak Fasilitasnya Anda Belajar bisa Jadi Gampang banget lah Keterimanya gitu Ya alhamdulillah Aku Tercukupi Tapi Buat informasi aja Untuk aku bisa Daftar les Aku ambil les Yang Biayanya paling Di bawah Yang mahal Terus Aku dapet diskon Karena sebelumnya Aku ranking Di Sekolah Jadi aku dapet diskon Beberapa ratus ribu Atau berapa persen Terus aku daftarnya Awal Jadi aku dapet diskon lagi Dan Yang uang aku buat daftar Itu adalah Hasil dari aku Nabung Karena aku Waktu itu kayak Modeling gitu Jadi kayak Uang sakuku Aku tabung Kutabung Kutabung Dibantu Kadang mamah Masukin tabungan Dan pas aku Moles Waktu itu Uang itu yang aku Pakai buat les Terus Kalau ngomongin Fasilitas Aku banyak Beli buku Emang Tapi aku juga Bukan beli buku Yang mahal-mahal Dan Aku gak beli buku Buat aku buang Sia-sia Jadi kalau misalkan Aku beli buku satu Aku akan baca ini Sampai selesai Terus Beli buku lagi Aku bakat-bakat Caini sampai selesai Jadi buku ini Emang bener-bener Berguna Gitu Mantang menyerah Jangan lupa Berdoa Dan juga Minta restu Karena restu Itu penting banget Dan Buat kalian Carilah Motivasi Terbesar kalian Untuk melakukan Hal ini Karena Dengan motivasi Maka kalian bisa Ngelaluin apapun itu Seberat apapun itu Dan Aku akan Mungkin Aku akan Menuliskan ini aja Di blog Karena Menurutku Mungkin agak capek ya Buat dengerin orang ngomong Jadi Nanti aku akan Mungkin akan Aku tuliskan di artikel Atau di blog Biar kalian lebih gampang Bercayanya Dan Jangan lupa Bisa kalian Bisa follow instagram aku Di Lili Eslita At Lili Eslita Kalian bisa DM aku disitu Atau Kalau pas aku lagi Buka Q&A Kalian bisa buka Kalau kalian mau baca Kayak gini Versi tulisan Kalian juga bisa Buka di Highlight story aku Yang judulnya Masuk FK UGM Gitu Next Aku akan Mungkin akan Bikin video Kenapa aku Milih FK UGM Kenapa Bukan FK lainnya Terus Biaya Dan Segala macamnya Biaya Biaya